Intro Jadi di video kita kali ini kita masih main anime adventure Dan gue akan rekomendasi ke kalian unit-unit mana aja yang menurut gue harus kalian dapetin Di update 13 itu udah urutan ya Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu udah urutan dari awal sampe akhir Jadi ya kita langsung aja ke videonya yuk, let's go Oke, so ya kita mulai dari unit yang sangat gue rekomendasi ya Ini satu unit yang paling gue rekomendasi, ini nomor 1 ya Yang nomor 1 itu Luffy Somehow Luffy di update kali ini MC ya, MC di update kali ini tuh quite good Apalagi setelah di buff ya, lumayan bagus, lumayan bagus banget malah Bagusnya bagus banget kalau menurut gue sih Cuman ada yang beberapa bilang kurang karena gak OE gitu-gitu Tapi ya, yaudah lah ya, tapi dia bagus Why? Karena pertama dia hybrid, ya hybrid Kayaknya dia satu-satunya yang hybrid di update kali ini deh Iya gak sih? Oh enggak, usop, usop, usop Ada usop Usop hybrid juga Lalu ada Fujitora, dia itu heal Tapi si Luffy, ini salah satu yang hybrid ground ya, yang hybrid dari bawah dari ground Dengan damage yang paling besar Salah satu dari semua unit di anime adventure Dia salah satu unit hybrid yang damage yang paling besar Kenapa? Kita lihat aja oke Kita lihat oke Dan oh ya, perhatikan harganya juga sih Perhatikan harganya That's it men Itu murah banget guys Itu murah, murah Itu udah mirip-mirip kayak Hawk gue coy Udah mirip-mirip kayak Hawk Dan look-look the damage men 189.000 6,4 detik Dengan range-nya 37 Memang gak gede-gede banget Dan dia ini hybrid Ya, hybrid See? Dia ini hybrid Makanya kenapa gue bilang Dia ini salah satu unit hybrid dengan damage paling besar Ya, salah satu oke Tetapi tetap yang paling besar udah pasti ya Scanor temen-temen ya Tapi Luffy is not bad Kalau kalian pengen dapetin Luffy Not bad banget Apalagi Kalau kalian belum bisa evolve ya Luffy yang gak evolve aja itu damage-nya sampe 100.000 100.000 Bayangin guys Gak evolve Gak evolve aja sampe 100.000 Damage-nya Jadi Ini recommended banget sih Buat kalian yang baru main Atau segala macem ya Ini lumayan banget Dan dia hybrid juga Jadi untuk Kedepannya mungkin nanti ada World baru Atau ada Red baru Dia pasti masih kepake Karena dia hybrid ya Dan damage-nya juga gak malu-maluin lah Udah gitu animasinya juga keren banget Anjir sumpah Kalian ngeliat King Kong Gunnya dia deh Kita liat King Kong Gunnya tuh Aduh nih Gue bisa ya ngeliat Kayak gini bisa gak ya Kita ngeliat King Kong Gun King Kong Gun Anjir keren banget so Ya ini Recommended sih Luffy sih Untuk nomor yang pertama ya Recommended Oke Kita pindah ke unit selanjutnya Let's go Kita ke unit selanjutnya Yang gue rekomendasi nomor 2 Di update 13 ini Itu Usopp Yes Usopp ya Dia hybrid True damage Dan New mechanic Jadi Mekaniknya baru Dia Sistemnya dia naruh-naruh trap Kayak ginilah Kalo kalian belum nonton video Gue yang Usopp Gue akan kasih linknya Di deskripsi Kalian bisa Kalian bisa liat disitu aja Lebih lengkapnya Tapi Yes Usopp Sangat gue rekomendasiin Terutama karena emang Damagenya gede banget ya Jadi dia tuh Sistemnya dia naruh-naruh trap Kayak gini Dan 1 Usopp Itu bisa naruh 10 trap Tapi dia akan Akan Ngulang-ngulang terus Temen-temen ya Kalian bisa liat Walaupun udah 10 trap Tapi dia ngulang-ngulang terus Jadi ya Kayak gitulah Dia bisa ngasih 10 trap Dan dia damage ya Kalian bisa liat 600 ribu pak 600 ribu Untuk 1 trap Kayak begini pak Jadi kalo dia bisa taruh 10 trap Damage dari 1 Usopp aja Itu 6 juta guys 1 Usopp loh Dari 1 Usopp doang guys Kalian bayangin deh Dari 1 Usopp doang Itu damage nya 6 juta Totalnya ya Dan itu hybrid Dan true damage guys Damn man I mean Gila banget sih Dia harganya juga Gak mahal-mahal banget Ya apalagi Untuk upgrade awal-awal Kalo misalkan kalian Misalkan buat turnamen Ya buat turnamen Sekarang kan lagi dipake banget Ini Usopp nih Kalian bisa liat Upgradenya gak mahal banget 1500 Itu dia naik damage Udah gede gitu Jadi upgrade to damage Ratio nya tuh Bagus banget gitu 2500 udah 70 ribu 4000 doang Udah 100 ribu 6500 udah segini 8000 udah 200 ribu Gitu kan 10 ribu aja Udah 280 ribu guys 10 ribu Bayangin Jadi ya ini Usopp salah satu yang gue Rekomendasiin juga Selain Si Luffy Kenapa dia gak nomor 1 Kenapa dia gak nomor 1 tuh bang Damage nya paling gede Ya karena Untuk pake dia Agak susah Dia ini Ya ini bukan Bukan damage dealer Lebih tepatnya Dia tuh kayak boss killer sih Jadi emang buat ngebunuh Ngebunuh-ngebunuh boss Yang udah lewat Dari pertahanan kalian Atau Unit-unit yang udah Ngelewatin pertahanan kalian Nah itu kalian Pake Usopp Karena untuk damage dealer Dia gak bisa Kalau kalian Mau tau kenapa Dia gak bisa Ya tonton aja Video gue yang Menjelaskan tentang Si Usopp Oke Oke yes The next unit Itu adalah Fujitora Ya Fujitora Kenapa? Karena Fujitora itu Unit Kill ya Kill physical Dengan DPS Paling gede saat ini Yes Ngelebihin Hawk Ngelebihin Soifon Ya Jadi kalau misalkan Kalian belum punya Physical heal unit Apalagi kalau kalian Belum punya yang Misalkan Rate nya bagus gitu Di physical heal unit Kalian misalkan Kalian punyanya Kayak superior di Hawk Atau Nimble di Hawk Gitu kan Mendingan kalian ambil Fujitora aja Kenapa? Karena dia damage nya Fujitora Itu gede banget Ya Jadi ini gue belum evolve ya Jadi makanya damage Yang segini Tapi animasinya udah keren banget tuh Animasi keren banget Dan ya Damage nya dia tuh Mencapai 150 ribu Sampai 180 ribu Itu damage nya si Fujitora dengan SPA nya tuh Sekitar 10 11 11 Kalau gak 10 lah Memang keliatannya lama gitu kan Tapi Fujitora tuh kalian bisa taruh 4 cuy Liat Kalian bisa taruh 4 Fujitora ya Jadi Ya damage nya stong banget sih Dan Kalau trade nya Yang gue rekomendasi buat si Fujitora Ya jelas Unique gitu kan Unique udah pasti lebih bagus Tapi Kalau misalnya kalian gak dapet unique Divine juga lumayan bagus Celestial juga lumayan bagus Ya Antara itu lah Damage nya stong banget sumpah Fujitora Jadi kalau misalkan Kalian gak punya physical unit Dengan trade yang bagus Ambillah Fujitora Karena Fujitora ini udah kayak 11-12 sama metal net gitu lah Ya bisa dibilang kayak gitu lah Oke Kita Ke unit selanjutnya Oke The next unit Yang gue rekomendasiin Itu adalah Doflamingo Yes Doflamingo Sumpah pak Doflamingo itu Unit ground Dengan DPS Paling bagus sekarang Unit ground Dengan DPS Paling bagus Bayangkan guys DPS nya tuh Gila banget Dia tuh mencapai Kayak 40 ribu DPS nya itu Itu gila banget sih Belum ada yang damage nya Sebegitu Bahkan Escanor sekalipun Itu gak sampai segitu Tapi sayangnya Ya karena dia ground doang Kenapa orang Nganggep remeh kayak Doflamingo Karena emang dia ground doang Tapi Kalau kalian lihat dari DPS nya Itu dia tinggi banget pak DPS nya Doflamingo itu DPS nya tinggi banget Dan emang dapetinnya juga susah gitu kan Makanya gue taruh di posisi paling 4 gitu kan Gue gak taruh di paling atas Karena Ya dia memang gak hybrid Lalu juga dapetinnya susah gitu kan Kalau kalian bisa dapetin Doflamingo Dapetin Ini berguna banget Misalkan buat kalian leaderboard Leaderboard di mana gitu Yang Flying unit nya itu sedikit gitu kan Nah itu kalian bisa pakai itu Untuk unit selanjutnya itu adalah Si Lao pak Lao Lao ya temen temen Kalian bisa lihat nih Lao Ya Lao 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 room Ini gue belum evolve Tapi kalau kalian udah evolve Namanya Lao room Temen temen Dan dia Sangat recommended juga Terutama Itu karena Skill nya Dia tuh punya skill temen temen Skill yang namanya Shambles Dimana Shambles ini Ya ini mirip mirip sama Kayak di STD sih Jadi kayak Shambles Dia kayak mindahin musuhnya ke belakang Beberapa step gitu lah Jadi ini berguna banget Kalau kalian misalkan Mau leaderboard Atau kalian lagi Infinity Castle Ini berguna banget Berguna banget Dan ya Gue rekomen juga Damage nya juga gak malu-maluin Lumayan lah ya Damage nya bisa sampai 130-140 ribu Gitu kan Dengan SPA SPA nya juga Gak jeng-jeng banget Sekitar 6 6,5 Atau bahkan ada yang Sampai 7 Tapi ya It's okay gitu Karena dia emang Tujuannya bukan untuk Damage gitu Karena dia Sebenarnya dia unit support Temen temen ya Unit support Dengan damage yang lumayan gede Why not gitu kan Abis itu dia magic pula Dan dia Itu skill Shambles nya Walaupun dia gak hybrid ya Jadi si Lao ini gak hybrid Tapi skillnya dia yang Shambles Itu bisa mindahin Flying unit juga Jadi gak Gak cuman ground unit doang Tapi semua unit bisa dipindahin Sama si Shambles nya ini Jadi mau dia flying unit Mau dia ground unit Mau apa kek Ngambang unit Kayak gue gak tau lah Pokoknya semuanya bisa Bahkan boss sekalipun Boss itu bisa dipindahin juga Jadi ini Ya Untuk saat ini Lao ini Lumayan salah satu yang meta sih Kalau kalian mau leaderboard Ini salah satu yang meta Karena dia bisa pindah-pindahin terus Itu sangat berguna banget Berguna Banget ya Oke Unit terakhir yang gue rekomendasi Yaitu dari Sabo Ya Sabo Walaupun dia GG gitu Damage nya GG banget Kalian bisa liat nih ya Kita akan naikin Sabo Damage nya GG banget pak Liat Sampai 95 ribu Jadi ya Dia mirip-mirip kayak Itachi gitu lah Dia burnnya tuh nge-stuck Dan itu sangat GG banget Untuk damage Dan Kalian bisa liat Dia bisa taruh berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Kalian bisa taruh Lima Sabo pak Lima Sabo Dan 55 nya tuh Damage nya nge-stuck burnnya Itu gila banget pak Damage nya gila banget DPS nya Mungkin Mungkin hampir Ke 30 ribu Gue gak tau berapa ya Tapi yang pasti Gain man I mean Dengan damage 95 ribu Per 6,8 detik ya Plus DPS Karena 55 nya ini bisa nge-burn unit Itu Itu gokil banget sih Gue sangat recommended banget sih Tapi ya Kalau misalkan kalian punya Itachi Ya sebenernya gak jauh-jauh beda banget sama Itachi sih Apalagi Itachi itu black flame gitu kan Jadi Gak jauh-jauh beda banget Makanya gue taruh si Sabo ini tuh di Paling bawah gitu kan Di yang paling Paling recommended Tapi yang paling bawah gitu Jadi ya terserah kalian Oke Kalau misalkan kalian punya Itachi sih Menurut gue Mendingan sabar dulu Untuk dapetin Sabo ya Mendingan kalian pake Itachi dulu Itachi dulu aja Karena Itachi juga udah lumayan bagus gitu kan Dan mendingan kalian dapetin Unit-unit yang tadi gue sebutin dulu Dari yang nomor 1 Sampai yang Sampai yang paling terakhir tadi Oke So ya Kayaknya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Unit-unit yang udah gue Rekomendasiin kepada kalian Nah Kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri Kalian bisa komen di bawah aja Mana unit yang paling rekomendasi Menurut kalian Di update 13 kali ini So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari sebelumnya akhir Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah di subscribe jika apa Kita ketemu di video-video kita Bye-bye Sub indo by broth3rmax